Pada 27 Juli 2020, Gedung Sate genap berusia 100 tahun. Selama satu abad, Gedung Kebanggaan Warga Jawa Barat ini tetap berdiri kokoh dengan menjaga keaslian arsitekturnya. Banyak orang mengenal Gedung Sate sebagai ikon kota Bandung dan juga pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ini, Gedung Sate ini tepat berusia 100 tahun. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai Gedung Sate. Dibangun tahun 1920, Gedung Sate masih kokoh berdiri di usia satu abad. Berdasarkan catatan sejarah, Gedung Sate dibangun pada masa Hindia Belanda. Perancang utama kompleks bangunan ini adalah seorang arsitek muda asal Belanda bernama John Gerber. Selama 100 tahun, tidak banyak yang berubah dari gedung yang menjadi ikon kota Bandung ini. Arsitektur asli bangunan ini masih terjaga. Pak, boleh diceritain sedikit nggak sih Pak tentang sejarahnya dulu dari Gedung Sate ini selama 100 tahun 2020, kayak gimana pembangunannya awalnya? Ya, awalnya Gedung Sate direncanakan untuk pusat pemerintahan agendanya. Tadi kita dapat informasi bahwa ini dampak juga dari ada perubahan lingkungan di Batavia. Nah, belakangan itu fungsinya menjadi sangat berubah ya dari rencana semula. Tapi sebagai gedung pemerintahan itu hari ini kita merasa bahwa ini gedung heritage bahkan mungkin terbaik di Indonesia ya. Baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi fungsi terjaga bagus. Nah, untuk konstruksinya sampai hari ini sebetulnya renovasi kita tidak lakukan. Yang ada itu restorasi. Jadi, di banyak titik itu kita proteksi betul cara kita memelihara. Karena untuk cagar budaya itu aturan main yang memungkinkan harus kita penuhi. Jadi, posisi hari ini kita kalau lihat persentase mungkin hampir mendekati 100 persen ini bangunan masih dalam kondisi bangunan yang utuh. Seperti sebelumnya. Mungkin ada beberapa hal yang kaitan aksesoris ya, yang bisa jadi bongkar pasang. Tapi secara bangunan, struktur itu dalam posisi yang masih 100 persen, mendekati 100 persen dalam kondisi original. Gedung sate berdiri di atas lahan seluas 27 ribu meter persegi. Terdiri dari empat lantai, gedung sate memiliki ruang rapat, ruang tamu, aula, hingga ruang kerja gubernur dan staf pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Arsitektur gedung sate memadukan gabungan berbagai gaya arsitektur dunia yang dipadukan secara harmonis. Arsitektur Eropa terlihat dari banyaknya pilar yang kokoh, dan aula dengan langit-langit yang menjulang tinggi. Nuansa India terlihat dari pagar yang mengelilingi menara atas gedung sate, sementara nuansa tradisional terlihat dari atap gedung sate yang bertingkat 3, yang disebut Balai Nyungcung. Di puncak atap gedung sate terdapat ornamen yang terlihat seperti sate terbalik, dengan enam bulatan yang melambangkan biaya pembangunan gedung ini, yakni sebesar 6 juta gulden. Ornamen inilah yang membuat gedung ini disebut gedung sate. Saat ini gedung sate sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum untuk berwisata. Ada tambahan fasilitas seperti museum gedung sate yang bisa menjadi sarana edukasi terkait sejarah gedung sate. Lalu ada juga menara gedung sate tempat warga bisa menikmati pemandangan kota Bandung dari atas ketinggian. Selain itu, ada taman yang bisa menjadi tempat berfoto warga. Di usia yang 100 tahun ini kita sudah deklarasikan sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat, sehingga nanti setelah COVID-19 ya, warga bisa menikmati melebihi yang biasanya. Kan biasanya hanya foto di luar, sekarang ada alun-alun kecil di depan, biasanya kan fotonya dari aspal jalan sekarang sudah masuk, di belakang sudah diperbaiki, atapnya ada plaza juga bisa dibikin kegiatan, taman belakang bisa dipergunakan, orang bisa masuk ke dalam di weekend. Di usia gedung sate yang ke-100 ini, masyarakat diharapkan bisa semakin mencintai dan turut melestarikan bangunan bersejarah yang ada di kota Bandung. Laisa Nisa, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat